Selamat siang Pak Gaknawi, mudah-mudahan masih ingat dulu kita satu klaster kesehatan ya waktu itu, waktu jaman Ibu Retno. Pak Gaknawi, kalau untuk seseorang itu misalnya dia mau dari awal rekrutmen ya, ketika mereka menjadi staff akademik, kemudian untuk naik ke jenjang-jenjang berikutnya itu. Model seperti apa yang diterapkan di Umea University Pak untuk pembinaan karirnya begitu, apakah ada semacam training-training terstruktur atau itu tersedia laci-laci yang kita bisa ambil-ambil begitu atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Tadi mungkin tiga kriteria utama yang dinilai untuk peningkatan jenjang karir yaitu dalam bidang pendidikan, dalam bidang penelitian, dalam bidang pengabdian ya Bu Ika. Jadi dalam bidang pendidikan, mungkin kesempatan yang ada di Umea University ini adalah bahwa ada satu unit khusus yang mengembangkan kemampuan pedagogik untuk dosen-dosen. Jadi unit khusus ini menelenggarakan kursus-kursus untuk pelatihan pedagogic skills. Jadi teknik-teknik pedagogik, misalnya bagaimana melakukan presentasi, bagaimana melakukan pembimbingan mahasiswa, bagaimana menulis pedagogical portfolio, jadi portfolio untuk pengembangan akademik. Itu ada training-training yang diselenggarakan secara rutin. Mungkin satu kendala bagi saya sebagai orang yang tidak berbicara bahasa Swedia adalah bahwa sebagian besar training-training tersebut itu dilakukan dalam bahasa Swedia. Sehingga saya harus menangkap kesempatan kalau kebetulan ada training bahasa Inggris. Memang tidak terlalu sering, setahun beberapa kali ada training bahasa Inggris. Kemudian dari aspek dua adalah publikasi. Untuk mencapai jenjang associate professor, sebagaimana saya sampaikan tadi, minimal 15 paper. Dan kita alami sendiri dari awal itu memang melakukan publikasi itu cukup sulit. Jadi memang perlu untuk melakukan planning untuk waktu yang agak panjang. Jadi karena untuk publikasi, terutama dalam melakukan penelitiannya sendiri, kita butuh waktu. Di samping itu, bila kita sudah memiliki hasil penelitian, disubmit ke jurnal. Itu juga butuh waktu dan proses yang cukup panjang. Jadi memang, kalau saya boleh, ini mungkin kita mengembangkan kemampuan kita untuk menulis. Karena kalau kita tidak menulis, kita tidak akan bisa mempublikasi dan tentunya pengembangan jenjang karir kita akan terambat. Mungkin kita sudah mendengar istilah published of Paris. Jadi profesor senior, profesor Stigwal pada waktu saya selesai S3, saya masih ingat sekali, beliau mengatakan, beliau akan melihat apakah saya akan publish terus dalam tahun-tahun berikutnya. Jadi ada pantangan dari beliau bahwa sebagai seseorang yang sudah lulus S3, kita harus berusaha untuk tetap aktif dalam bidang ilmiah, dengan cara berkontribusi dalam penulisan. Tapi memang saya sangat pahami bahwa mungkin kita juga memiliki tanggung jawab yang lain sehingga ada competing interest untuk menulis. Jadi itu saya kira satu kendalanya. Manajemen waktu mungkin juga berdiskusi dengan senior atau berdiskusi dengan atasan di kantor. Saya kira itu satu hal yang cukup penting dalam merancang karir sesuatu tata demi tata. Mungkin itu Ibu Ika. Silahkan Ibu dan Bapak yang lain. Bisa kira banyak hal yang menarik ya, yang kita bisa pelajari dari Pak Nawi tadi. Dan di ruangan ini saya juga tahu setidaknya ada beberapa Bapak Ibu yang sudah PhD gitu. Jadi bagaimana dalam enam tahun ya, disana syaratnya enam tahun itu sudah bisa berbesar. Pak Nawi itu di Sweden yang memberikan gelar profesor itu kan pergeruan tingginya atau kementerian pendidikannya Sweden apa? Kalau secara historis, itu memang yang memberikan gelar profesor itu sebenarnya adalah raja dari Sweden. Tapi sekarang sudah di desentralisasi ke tingkat universitas. Jadi universitas memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan memberikan jenjang gelar profesor kepada staff. Seperti itu Pak Lasono. Tidak perlu sampai ke Stockholm ya, untuk diperiksa sama kementerian pendidikan di sana. Saya kira tidak cuma pedoman-pedoman yang ada itu memang pedomannya homogen dari satu universitas ke universitas lain. Dan itu berdasarkan dari kementerian pendidikannya juga. Jadi evaluasinya dilakukan pada tiga universitas dan seperti yang saya presentasikan tadi, evaluasinya adalah evaluasi external reviewer. Jadi external reviewer yang dipilih adalah external reviewer dari universitas lain yang ada di Sweden atau di luar Sweden. Kemudian pertanyaan kedua, Pak Nawi selama 10 tahun ini di sana, itu apakah Pak Nawi juga mengerjakan tugas-tugas administrasi? Mungkin tidak sampai kepala biru ya Pak Lasono, tapi saya mendapatkan tugas waktu saya pindah ke sini, kebetulan ada staff senior yang pindah ke universitas lain. Sehingga saya mendapatkan tugas untuk menjadi koordinator di bidang epidemiologi, di bidang pendidikan. Jadi menjadi koordinator untuk bagian epidemiologi di program pendidikan S2. Kemudian pada tahun 2007, waktu saya pindah ke sini, kebetulan kami juga beruntung mendapatkan dana dari pemerintah pusat untuk penelitian selama 10 tahun. Jadi 2007 sampai 2016, kita dirikan Umeo Center for Global Health Research. Mungkin Prof. Lasono sudah pernah berkunjung juga. Dan saya menjadi salah satu pimpinan ilmu untuk bidang epidemiological transition. Jadi di center tersebut ada 5 kajian ilmu, salah satu ini adalah epidemiological transition, yang kedua adalah tentang intervensi kesehatan masyarakat, yang ketiga tentang sistem kesehatan, yang keempat tentang gender dan health, yang kelima tentang climate change. Jadi saya mendapatkan tugas administrasi untuk melakukan manajemen penelitian di satu kajian ilmu, yaitu di bidang epidemiological transition. Kemudian tanggung jawab administrasi saya yang ketiga itu adalah pada open access jurnal tadi Pak Lasono. Jadi global sections, waktu saya baru masuk kebetulan memang baru mulai dirintis, sehingga saya ikut dari proses awal, dan menjadi managing editor untuk jurnal tersebut dari tahun 2007 sampai 2014. Kemudian saya mendapatkan promosi untuk menjadi chief editor pada tahun 2015 ini. Seperti itu Pak Lasono. Ya, makasih. Ya, mungkin administratifnya berbeda dengan di sini ya, karena administratifnya mungkin masih lebih dekat ke akademik ya, ke jurnal, ke penelitian. Mungkin saya bisa tambahkan satu, banyak juga rekan-rekan saya yang bisa berbicara swedian, mereka mendapatkan tugas untuk administrasi di tingkat department, di tingkat fakultas, dan di tingkat universitas. Mungkin juga satu berkah bagi saya, bahwa saya tidak bisa berbicara bahasa swedian, sehingga mungkin tidak mendapatkan banyak tugas administrasi, karena di sini memang bahasa pengantarnya, bahasa resmi ini adalah bahasa swedian. Jadi dengan kendala yang saya miliki, mungkin itu menjadi satu berkah, saya tidak mendapatkan banyak limpahan tugas administrasi, sehingga mungkin lebih banyak dilimpahkan tugas untuk penelitian dan pendidikan jadinya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nawi, ini saya Suburyanto, sebenarnya saya ini mahasiswa MMPT di UGM ini, dan kebetulan saya ini juga sebagai staff di UGM, akan tetapi dari non-pendidik, jadi staff administrasi. Yang saya tanyakan, ada kesempatan sehingga hari ini kan kita mengadakan acara yang scientist forum ini, juga terkait dengan launching tentang forum scientist kita, scientist muda. Tapi ada juga satu konten yang ingin disampaikan, terutama bahwa Prof. Laksona ini sebagai corang utama untuk pengembangan atau penerapan scientific leader di UGM ini. Yang ingin saya tanyakan barangkali di UGM ini, bagaimana kondisi tentang SDM, terutama dengan penerapan scientific leadership. khususnya yang kami tanyakan, kalau di UGM, terutama kan banyak dosen-dosen ini, enggak banyak ya, satu-dua dosen yang merangkap jabatan struttural. Yang ingin kita sampaikan atau kita tanyakan, bagaimana kondisi di UMU itu sendiri. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Suprianto. Mungkin karena universitas di UME ini universitas yang kecil, tidak sebesar UGM, tidak terlalu banyak fakultas-fakultas atau department, sehingga tidak terlalu banyak juga tugas-tugas struktural yang bisa dibagi dengan staff-staff. Jadi memang beberapa rekan mendapatkan tugas untuk jabatan struktural merangkap dengan jabatan akademik ini. Tapi, di samping itu juga banyak rekan-rekan yang memiliki kebebasan yang cukup luas juga untuk mengembangkan karirnya sendiri dalam bidang ilmiah dan bidang akademik ini. Tapi mungkin satu hal yang perlu kita catat, walaupun saya sendiri sekarang menjadi staff tetap di UME University ini, namun sebenarnya staff tetap di semua universitas di Sweden itu tidak memiliki gaji tetap. Jadi itu satu hal yang membedakan. Jadi setiap orang, setiap akademisi yang ada di universitas di Sweden harus berjuang, harus berlomba untuk mendatangkan gajinya sendiri. Seperti itu lebih kurang. Jadi misalnya kita berlomba-lomba untuk menulis research proposal supaya tahun depan, tahun depannya lagi, atau tahun depannya lagi kita memiliki dana untuk menggaji kita sendiri. Jadi proporsi waktu yang kita alokasikan untuk satu penelitian itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk gaji kita sendiri. Jadi di sini kita kerja 100% dan gajinya juga hanya 100%. Jadi mungkin, saya tidak tahu fast sudah menjawab keseluruhan, tapi pengembangan scientific leaders itu saya kira di UME University ini cukup baik, karena banyak center-center, pusat-pusat kajian, banyak kesempatan untuk menjadi postdoc, mengikuti peneliti senior, mengikuti jejak karir peneliti senior dalam bidang kajian ilmu tertentu, sehingga disitulah mulai dibangun bibit-bibit untuk pengembangan karir ke masa depan untuk menjadi pimpinan ilmu. Jadi di sini misalnya kita memiliki Center for Global Health Research. Di fakultas kedokteran ada Center for Molecular Biology. Jadi di dalam Center-Center tersebut banyak scientific-scientific leaders yang mendapatkan tugas untuk membuat grup-grup penelitian itu. Mungkin itu Pak Sobrianto. Ya, baik. Karena waktu, saya kira kita harus berhenti diskusi dengan Prof. Nawi. Ada beberapa hal mungkin yang bisa kita simpulkan dan juga ini sekedar informasi tambahan. Untuk Pak Nawi, tadi ada disampaikan bahwa sudah ada 25 tesis S2, 10 disertasi S3. Saya kira bisa ditambah lagi tiga guru besar, Pak. Satu adalah Pak Nawi sendiri, kemudian ada saya, ada Bu Madarina. Ini saya kira juga kerjasama UMIYA UGM sangat-sangat banyak berkontribusi untuk menjadikan kita sampai seperti sekarang. Kemudian beberapa hal saya kira ini sangat menarik untuk kita perdalam dan perangkali MMPT bisa menggulirkan diskusi lebih lanjut. Terutama dalam kaitannya dengan bagaimana agar peneliti itu juga memiliki karir. Jadi kalau situasi seperti di fakultas kedokteran, kita memiliki cukup banyak peneliti full timer. Bahkan di antara mereka juga ada yang sudah PhD, PhD. Dan ini selama ini mereka juga sekalipun bisa dikatakan tanpa status di UGM, tetapi ketika menulis, publikasi, semua mereka merasa menjadi bagian yang utama dari UGM. Jadi loyalitasnya sangat besar. Tetapi hal ini yang nanti kita perlu kaji lebih mendalam, bagaimana agar ada porsi. Seperti tadi menarik sekali, di UMEYA ada jalur dari pendidikan dan jalur dari penelitian. Ini bagaimana kita pelan-pelan barangkali untuk merintis ke sana. Kemudian yang kedua ini mungkin juga sebagai rangkuman ya. Dan ini barangkali juga nanti akan terkait dengan sesi berikutnya. Kalau kita melihat di sana persyaratan untuk associate professor saja 15 empirical papers. Saya kira di sini kita bisa tersenyum lebar dan lebih bersemangat. Karena persyaratan untuk guru besar kita tidak seberat itu. Jadi ini membuat kita syukuri. Kalau di Indonesia itu syaratnya separuhnya saja dari yang di UMEYA ini. Menyaratkan ada 7 atau 8, saya tidak bisa membayangkan. Nanti keluh kesahnya seperti apa. Jadi mudah-mudahan ini kita lebih bersemangat. Ini khususnya bagi Bapak dan Ibu yang masih muda ya. Belum lama selesai dari S3. Kalau yang belum S3 ya mudah-mudahan ini akan membuat Ibu dan Bapak sekalian untuk lebih bersemangat untuk menempuh S3 dan merintis karir selanjutnya. Baik Ibu dan Bapak saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih pada Pak Nawi yang sudah menjadi pembicara dan salam dari kami semua untuk kolega di UMEYA University. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Nawi. Waktu sepenuhnya saya kembalikan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.